Halo guys, balik lagi dengan koglas hobi, dan di video kali ini kita akan unboxing dan review untuk nendoroid nadishiko kagamihara yang solo cam version dan ini editionnya yang dx edition ini adalah nendoroid nadishiko saya yang kedua ya, saya juga pernah unboxing nendoroid nadishiko saya sebelumnya, kalian bisa lihat linknya di atas sini untuk liat unboxing videonya tapi kali ini kita mau lihat yang solo cam version yang dx edition oke, kita lihat dari boxnya, untuk boxnya lumayan hebat dan warnanya bisa dibilang ini warnanya dominan ya dengan warna dari topi dan dari rambutnya nadishiko, jadi ini bisa dibilang juru cam ini saya sudah banyak banget nendoroid figurnya ya, tapi menurut saya dari liat dari boxnya ini salah satu yang terbagus untuk nendoroidnya itu tadi dapat part seperti itu ya, semak-semak belukar dan ini adalah goodsmile online shop bonus dua-duanya akan kita lihat nanti ya oke untuk instruksinya, bisa dibilang mungkin kalian boleh baca ya karena memang partnya si nadishiko ini walaupun bisa dibilang lumayan simple, tapi lumayan banyak untuk partnya, jadi bisa dibilang lebih baik kalian baca aja terutama untuk ganti-ganti partnya ya, karena memang menurut saya lebih gampang jika kalian baca ya, jika kalian nggak biasa handling Android oke, ini yang gaya goodsmile bonusnya dan kita lihat sama-sama isinya apa, ini adalah outdoor table jadi, sebelumnya goodsmile bonus dari eurocam adalah print ya, kalau nggak salah saya pernah kasih lihat itu api unggun, tapi kalau yang ini adalah outdoor table, dan menurut saya ini outdoor table nya juga bagus ya lalu ini adalah semak belukar atau bush nya, ini dari paper ya bahannya, jadi tidak disculpted seperti kebanyakan eurocam banyak bagian seperti ini ya, tapi menurut saya ini cukup oke lah ini buat recreate scene sirine, lagi khawatir dan ngikutin nadishiko dan ini kita lihat, dari artikulasi nya bisa dibilang karena tergantung dari pakaian outfit yang kalian pakaian ke nendoroid nya of course ada beberapa terhalang ya, untuk pergerakannya tapi overall, ini untuk pergerakan joint-joint nya ini standar untuk nendoroid ya jadi seperti saya bilang tadi, walaupun saya punya banyak figure nendoroid eurocam menurut saya ini salah satu figure yang menarik, dan salah satu figure yang menurut saya bagus banget untuk nendoroid eurocam ya, dari segi penampilannya, ini menurut saya sudah bagus ya di kebanyakan nendoroid figure, appearance nya menurut saya sudah bagus, sculpting bagus, painting bagus dari segi miripan pun juga sudah bagus ya, untuk muka dan outfit, outfit nya juga disini outfit nya dia saya suka juga ya, kelihatan bagus disini untuk nadishiko nya dan untuk scarf nya itu bisa di remove ya, seperti kebanyakan nendoroid eurocam yang ada scarf nya kebanyakan bisa di remove halo, kita lihat ini untuk face part, smile expression, adorable smile expression, ini yang berat expression nya dan ini adalah dari DX Edition, ada blanket nya, ini nanti saya akan kasih lihat juga pakai gimana ya ini menurut saya bagus banget, part yang blanket ini, saya suka lalu ini untuk camping gear nya, yang dijadikan satu sebagai backpack, ini saya suka banget menurut saya figur nya bagus banget ya, pas lagi dipakein backpack nya ini, saya suka banget si nadishiko punya solo camp version datang bersama backpack ini ya, karena menurut saya bagus banget untuk figur yang related to camping nya lalu ini lantern, ini adalah part yang didapat jika kalian beli yang DX Edition nya menurut saya sudah cukup bagus untuk lantern nya ini lalu ini untuk rambut nya, ini juga bagian yang didapat dari DX Edition begitu pula dengan upper body part yang tidak pakai jaket, ini juga dapat dari DX Edition jadi menurut saya DX Edition nya, ini worth it banget ya, untuk si nadishiko karena part nya bagus, dan memberikan look yang berbeda untuk figur nya dan ini bisa dinyalakan ya, untuk part yang ini ya dengan, jika kalian punya milite, kalian bisa nyalakan tinggal dibuka aja, untuk bagian dari api nya itu dan seperti itu, kalian masukkan milite nya ke situ ya nanti saya akan contohkan, cuman kurang bagus ya karena saya lupa saya punya milite yang ukuran itu, tapi saya nggak contohin di sini ya ini untuk dua R part nya, menurut saya sudah cukup bagus dan ini untuk mobile phone nya ini untuk dua hand part nya lalu ini part tangannya memegang chopstick lalu ini lalu ini tangan yang memegang back tomato ya, yang di wrap di foil ya, ini bisa dilepas untuk back tomato nya dari hand part nya ya lalu ini untuk capitan nya atau tongs nya ini dapat dari DX Edition nya lalu social media text plate lalu social media text plate seperti kalian lihat untuk kebanyakan dan menurut Eurocam ada social media text plate lalu ada stand nya ini stand figure nya dan terakhir base nya oke saya mau kasih lihat gimana cara pakein ini ya jadi untuk ini sebenarnya tidak pakai yang ini milite nya saya cuma mau kasih lihat look nya gimana jika pakai milite sebenarnya ini milite yang salah tapi saya mau kasih gambaran aja gimana apinya kelihatannya lalu kita akan posisi net risiko dengan backpack nya ini backpack nya menurut saya bagus banget jadi saya mau kasih lihat caranya gampang banget kan kalian bisa lihat tinggal lepas head part nya dulu attach backpack nya lalu pasang head part nya balik menurut saya ini bagus banget dan sangat simpel untuk pasang lalu kita akan ganti untuk face part nya ya dengan yang ini dan kita akan pakaikan ke blanket ini ya ceritanya dia button nya di wrap di blanket disini kesannya dan pasangnya sangat gampang tinggal dilepas extra join nya dan pasang head part nya dan benar sangat gampang ya untuk pasang pasang part nya tapi sekali lagi saya tetap sarankan anda lihat instruksinya ya dan seperti itu saja kita sudah selesai bikin pose nendorite nadesiko yang solo cam version untuk sales comparison yang pertama dengan power pair red darkness lalu dengan figma noir atau haru okumura yang terakhir dengan nendorite nadesiko kagamiyara oke kita sudah selesai unboxing kita langsung masuk saja ke review dari segi penampilan ini menurut saya sudah bagus ini dari segi scouting nya bagus dari segi painting nya bagus dari segi kemiripan juga bagus baik untuk mukanya outfit nya ataupun parts-parts yang didapat dari figur ini dan kita ngomongin parts-parts yang didapat ini parts-parts nya ini bagus banget ya seperti kebaikan eurocam menurut saya parts-parts dari nendorite eurocam ini bagus-bagus dan terutama jika kalian beli DX Edition menurut saya tambahan parts-parts yang didapat dari DX Edition menurut saya ini worth it banget untuk kalian beli yang DX Edition nya overall menurut saya ini adalah nendorite yang bagus ini jika kalian suka eurocam pasti menurut saya ini recommended banget ya karena menurut saya ini nendorite bagus mungkin salah satu nendorite eurocam saya yang lumayan paling bagus ya oke sampai sini aja untuk unboxing dan review video kita kali ini gimana menurut kalian Vigo nendorite C nadesiko ini apa kalian suka apa menurut kalian juga keren dan terutama untuk parts-parts nya please let me know down in the comment ya next video kita akan melakukan Vigo's pre-order on-off episode yang ke-18 untuk figur Vigo yang pre-order on-off di April week 3 dan 4 ditunggu ya untuk next video nya dan seperti biasa jika kalian mau support saya please consider to like and share the video enable notification dan juga jangan lupa untuk subscribe to the channel thank you guys for watching see you in the next video bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax